Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada gambar 5.10 ada gambar school festival Ada pegelaran musik, olahraga Di sini ada pertanyaan pada poin A What event do you see in the picture? Event apa yang kamu lihat di gambar tersebut? Berarti kamu bisa tuliskan di sini ada acara apa di gambar tersebut Pada gambar tersebut terlihat ada festival sekolah Ada seni musik dan olahraga Di sini kita tuliskan saja jawaban untuk yang poin A Yaitu school festival event Kemudian yang poin B What are people doing in the event? Apa yang orang-orang lakukan di acara tersebut? Kita lihat di sini ada yang bermain musik Ada yang berolahraga Adolahraganya ada yang badminton, basket, dan sepak bola Kalian bisa tuliskan di sini Yang dilakukan orang-orang tersebut Yaitu playing music, bermain musik, basketball, dan badminton Kemudian yang poin C Do you have similar event in your school? Apakah kamu punya acara yang serupa di sekolahmu? Kalau jawaban yang poin C ini tergantung dari sekolah kalian masing-masing Akan saya lanjutkan unit 3 pada section 2 Yaitu pada section reading Read the text about a school festival Bacalah teks berikut ini yang berjudul School Festival at SMP Merdeka Kalian bisa baca teksnya Kemudian saya akan lanjutkan di sini Pada poin yang B Put a tick in the map Based on the text school festival at SMP Merdeka Kalian diminta untuk menentukan letak pada peta Acara berikut ini Yaitu lokasi for art exhibition Yaitu lokasi dari pameran seni Kemudian yang kedua Location for the sport competition Lokasi dari lomba olahraga Kemudian poin yang ketiga Location for the art competition Yaitu lokasi dari lomba kesenian Nah petanya ada di halaman yang berikutnya ini ya Pada gambar worksheet 5.15 Nah disini ada gambar sekolahnya Nah untuk mengetahui lokasinya Kalian baca di poin yang A Di school festival Nah bacaan ini ya Kalian bisa tentukan lokasinya dari bacaan tersebut Untuk yang pertama disini ada lokasi art exhibition Yaitu pameran kesenian Kita lihat pada bacaan untuk lokasi dari pameran kesenian Itu ada di paragraf yang kedua ya Art exhibition is usually located in the art room Jadi disini kita bisa menandai pada petanya Kalau lokasi dari art exhibition itu ada di art room Kita beri tanda disini Nah saya beri tanda seperti ini ya Art room, art exhibition Nah untuk poin yang kedua disini ada acara sport competition Kita lihat pada bacaannya untuk sport competition Ada pada paragraf yang kedua juga There are two kinds of competition They are sport and art competition The sport competition is held in the school yard Acara lomba olahraga itu digelar di halaman sekolah School yard Nah kita beri tanda disini School yard Nah ini berarti disini ya Ini berarti acaranya sport competition Kemudian yang terakhir ada art competition Nah kalau art competition itu ada di Di paragraf kedua juga Art competition is performed on stage in the school garden Kita beri tanda disini Pada garden berarti ada acara art competition Nah seperti ini saja Lanjut pada poin yang C Kalian diminta untuk membaca lagi Bacaan yang school festival at SMP Merdeka Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah ini Pada worksheet 5.16 Untuk yang nomor 1 School festival in SMP Merdeka happens in Nah acara festival Di SMP Merdeka itu terjadi pada kapan Kita lihat pada bacaan yang di paragraf pertama ya SMP Merdeka holds an annual festival It usually happens in June Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah pada bulan Juni Kita jawab June Untuk yang nomor 2 In the school festival Students participate in activities such as Pada acara festival sekolah Murid-murid itu berpartisipasi pada acara apa saja Nah disini ada banyak acara ya Yang diadakan Seperti acara Nah ini Participate in many activities such as Art exhibition and competition Jadi nomor 2 jawabannya adalah Art exhibition and art competition Pameran seni dan lomba seni Untuk yang nomor 3 Art exhibition shows student artwork such as Pameran seni itu menampilkan hasil kerja siswa Seperti apa saja contohnya Untuk hasil karya dari pameran seni Itu ada di paragraf kedua ya Yang ditunjukkan itu It shows student artwork like painting Yaitu lukisan, statues, patung, and craft Craft itu kerajinan tangan ya Jadi nomor 3 kita bisa jawab Itu tadi ada painting, statue, and craft Ada 3 ya Kemudian yang nomor 4 Some students are in the stalls to sell Bla 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 Beberapa murid-murid berada di stand Untuk menjual Nah ini ada di paragraf yang kedua juga tadi ya Pada bacaan yang berikutnya Di paragraf yang kedua A group of students also sell craft in the stalls Nah mereka secara berkelompok itu Menjual hasil kerajinan tadi Di stand yang mereka buat ya Jadi yang nomor 4 ini tadi Untuk menjual hasil kerajinan tangan Atau craft Untuk yang nomor 5 The sport competitions are bla 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 And bla 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 Untuk lomba olahraganya ada apa saja Kita lihat di bacaannya Untuk kompetisi olahraganya Ada di paragraf yang kedua ya Ada soccer, basketball, and badminton Jadi ada 3 olahraga itu Sedangkan yang nomor 6 Some student perform bla 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 and bla bla Nah murid-murid itu menampilkan apa Tadi ada 2 ya yang ditampilkan Yaitu pada paragraf yang kedua Beberapa murid Some student perform singing and dancing Menampilkan tarian dan nyanyi ya Jadi yang nomor 6 ini Perform singing and dancing Nomor 7 Student who like reading can join Nah murid-murid yang suka membaca Bisa ikut Nah bisa ikut Lomba ini ya Storytelling Nah ini pada paragraf kedua Yang kalimat yang terakhir Student who like reading Can join a storytelling activity Jadi nomor 7 Kita bisa jawab Storytelling Activity Nomor 8 Students prepare for the stage before the school festival Kita lihat di paragraf yang terakhir Before the school festival Student practice sport and art Nah ini sebelum festival itu Murid-murid berlatih ya Some student help prepare the decoration Jadi yang disiapkan sebelum festival itu Selain berlatih olahraga dan seni Mereka juga menyiapkan dekorasi ya Jadi nomor 8 ini Jawabannya adalah Prepare decoration Karena diikuti dengan kalimat for the stage ya Untuk panggungnya Lanjut pada section 3 Language focus Nah pada section 3 disini Menjelaskan tentang text descriptive ya Text descriptive itu Text yang mendeskripsikan Suatu tempat Benda Dan bisa juga Seseorang Namun disini yang dibahas itu Lebih ke Describing a room Mendeskripsikan ruangan Deskriptive text itu Terdiri dari Identification Dimana pada Identification ini Kita bisa menyebutkan Secara umum Misalnya kalau mendeskripsikan ruangan Itu nama ruangannya Misalnya school garden Atau classroom Itu ya Kemudian yang kedua Disini pada Describing a room Kita bisa juga menuliskan Size Atau Ukuran dari ruangan itu tadi Ruangannya Ataukah besar Ataukah kecil Disitu kita bisa tuliskan ya Large itu berarti Luas Big berarti besar Kemudian the object The object disini maksudnya Benda apa saja yang ada di Ruangan tersebut ya Kalian bisa sebutkan Bisa menggunakan There is Dan there are Kalau there is Berarti untuk yang Bendanya hanya ada satu Kalau yang there are Berarti untuk yang Bendanya Lebih dari Satu Nah misalnya disini There are chairs And decks Ada beberapa Kursi dan meja Kalau yang Menggunakan there is There is a whiteboard Hanya ada satu Papan tulis Yang keempat Kita bisa Mendeskripsikan The activity Maksudnya The activity ini Kegiatan yang bisa kita Lakukan di ruangan tersebut Kita lanjut Pada Poin B Write sentence For the following Please Use the word To help you The words Can be used In some sentence You can also use Your own words Tuliskan Sebuah kalimat Yang menggambarkan Gambar di bawah ini Nah pada gambar 5.11 ini ya Kalian bisa Menggunakan Kalimat di bawah ini Untuk membantu Kalian membuat Kalimat Nah disini Saya berikan Contoh kalimatnya Kalian bisa Membuat contoh Kalimat yang lain Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton